Yang sebelahnya rumah tapis, yang di sebelah ini rumah warga. Jadi dua pintu ditutup. Itu rasanya kenapa bisa ditutup katanya? Katanya mengganggu. Katanya kalau ada mengaji ribut. Siapa yang tutup ini Pak? Yang punya rumah ini namanya Pak Amiruddin. Ini ditempat di rumahnya? Dia kan hari Sabtu baru, jangan hari Sabtu ini baru ada di sini. Hari ini kan rumah berang-berangsa anak sama semua orang ini. Jadi ini di belakangnya, ini. Memang belakang istri kita, sama luas ini. Tapi kita pindahin. Jadi memang hari ini saya turun ke Ince Limoyul Rol 5. Karena ada pengaduan masyarakat bahwa ada oknum yang membangun di atas nafasum. Sehingga akses dua rumah itu tertutupi. Salah satunya yaitu rumah tapis Al-Quran Nurul Jihad. Itu tertutup sehingga anak-anak tapis tidak bisa mengakses jalan tersebut. Dan saya insya Allah akan memberikan teguran kepada yang bersangkutan. Agar segera membongkar dan memberi akses jalan. Karena memang peruntukannya untuk pasum, untuk jalan. Itu pagar permanen, Pak? Pagar permanen. Sudah diperingatkan oleh warga Satuan Pak RTRW. Tapi dia tetap lanjut. Makanya pengaduan masuk ke Bapak Wali Kota. Dan Bapak Wali Kota perintahkan saya selaku camut untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.